Bagaimana penyalinan itu, bahkan tadi Mas Budi menyebut sampai tingkat molekular, bahkan kalau boleh saya sampaikan, itulah yang juga mendasari hidup. Dalam artian, bagaimana kita misalnya ketika lahir jadi seorang bayi, kita belajar bagaimana kita makan. Kita harus melihat bagaimana kita memasukkan sendok ke mulut kita. Meniru. Itulah proses seperti itu mendasar dalam hidup dan terus merusak terjadi pada dan itu yang disebut dekaman yang komun kalau saya mempunyai tersebut. Dan itu mendasari banyak hal bahasa dan sebagainya, kita bilang A, B, C, D, dan sebagainya. Terus sampai pada tadi singkulan yang cukup menarik tentang bahwa sebenarnya penyalinan itu bukanlah tindakan kejahatan. Nah, saya sedikit geser tanya-tanya, memangnya kenapa kita dianggap sebagai penjahat atau kejahatan untuk menyalur. Apa yang membuat itu kejahatan? Nah, itu tanya-tanya, apa sih yang membuat kopi itu menjadi suatu hal yang jahat? Bagaimana bisa kopi itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang kejahatan. Sementara kita tahu bahwa copying atau penyalinan di sini bahasanya macam-macam ya, ada mimesis, ada transformasi. Bun di sini sudah mengelaborasi bagaimana copying itu, itu adalah dasar dari banyak praktek hidup. Yang membuat itu jadi tindakan jahat, itu adalah ketika ada orang-orang atau ada lembaga-lembaga yang bertindak sebagai kontrol, mengontrol produksi dan distribusi dari produk budaya itu, dan dia menjalankannya hanya untuk kepentingan lembaga-lembaga tertentu. Itu sebenarnya inti masalahnya. Dia sebenarnya tidak benar-benar menginginkan copying yang benar-benar tidak menghormati kerja intelektual dari orang yang membuat sesuatu. Tentu saja itu secara moral dan etik itu harus dihargai. Tapi yang slipnya itu adalah ketika ada lembaga-lembaga yang mengatakan bahwa copying, terutama ketika ia dilakukan untuk distribusi pengetahuan yang lebih luas, itu dibatasi hanya untuk kepentingan lembaga-lembaga tertentu. Dan itu banyak banget contohnya. Kalau musik jelas, banyak banget contohnya seperti itu. Kalau yang contoh yang paling gampang mungkin di sini dia mencontohkan bagaimana akhirnya di Kanada, karena dia tinggal di Kanada ya, dosen kayak dia tidak bisa mendistribusikan atau membuat copy dari buku yang atau modul kuliah yang dia bikin sendiri. Karena di negara itu ada copy shop-copy shop yang berlisensi. Yang mereka memang lisensinya itu boleh diberi izin untuk bisa meng-copy modul-modul kuliah kayak yang dibikin oleh dosen-dosen seperti Markus Boon. Dan itu diatur lagi, diatur oleh lembaga lain. Di sini ada namanya, di bagian penutupnya itu. Diatur oleh lembaga lain yang mengatur lisensi itu. Nah itu sementara, itu yang menurut dia yang contoh ilustrasi yang sebenarnya sedang berlaku dan dijalankan oleh lembaga meta internasional kayak WTO, gitu-gitu ya. Itu sebenarnya yang mengatur itu dan itu membuat keadaan tidak fair gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!